Ya, tindak lanjut dari RAPIM, Gubernur dan adanya Institusi Sekda nomor 11 tahun 2022, kita dari pihak wali kota diminta untuk mensukseskan dan mendukung kegiatan Urban 20 yang akan dilaksanakan nanti di Kedang Habis 10 September, di mana dalam Institusi Sekda itu ada dua tugas pokok wali kota. Yang pertama, mengkoordinasikan dengan murah camat agar memasang umbul-umbul di seluruh kantor, baik di lurahan, kecamatan, sampai dengan kantor wali kota. Yang kedua, kita juga diminta untuk mensosialisasikan materi kegiatan-kegiatan Urban 20 kepada masyarakat. Nanti teknisnya kita masih menunggu, bisa nanti melalui WA, Facebook, Spanduk, kemudian media sosial yang lain, untuk bisa memeriahkan agar kegiatan U20 ini betul-betul bisa diketahui oleh masyarakat Jakarta secara luas. Kan ada enam isu prioritas yang memang diminta untuk masing-masing UKPD menyampaikan program unggulannya masing-masing. Sebetulnya kita dari sisi kewilayahan, nanti kita kolaborasinya dengan SKPD teknis yang lain, misalkan di bidang lingkungan hidup. Nah, itu kan diminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mencari terobosan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan mendukung isu mengenai lingkungan hidup. Nah, di kita lokusnya ada kampung iklim, misalkan, atau kampung pemilahan sampah, dan lain-lain. Ini yang bisa dijadikan sebagai benchmarking untuk delegasi U20 bisa melihat. Kalau memang ini bisa disampaikan ya, bisa disetujui. Ya, makanya nanti kita akan coba mengeksplore. Mana sih potensi-potensi Jakarta Timur yang bisa kita tampilkan di tingkat provinsi, sehingga bisa dijadikan sebagai dita atau perwakilan untuk bisa dikunjungi.